Ketua Panitia Pemilihan Kecamatan PPK Kertosono dengan inisial MAB dan anggota Panwas Cam Kertosono dengan inisial MM kedua Oknum tersebut diamankan di kantor bawas luka Bupaten Nganjuk Jumat malam tanggal 24 Februari tahun 2024 Keduanya diduga menggelembungkan suara dari salah satu caleg di Dapil Nganjuk III dari Partai Golkar dan penggelembungan tersebut terbongkar ketika adanya ketidakcocokan data antara seluruh anggota partai politik dan penyelenggara pemilu Saat ditekan, akhirnya Oknum Ketua PPK berinisial MAB mengakui bahwa dia terlibat namun tidak sendirian Hal tersebut juga diakui oleh Oknum anggota Panwas Cam Kertosono yakni Moh Musin dikarenakan juga dengan alasan dimintai tolong oleh kakak dari calon legislatif Dapil III Partai Golongan Karya nomor urut 02 tidak berdiri dan saya juga menolak namun diminta itu sehingga kami mohon maaf kepada semuanya kami diminta sama timnya saya atau kami? kami kita bersama semuanya timnya siapa? gue siapa? selamat tinggal Pak Risa berapa period untuk kerja semuanya kena aja jenengan putar-putar data alasan laptop terus saja dipakai pak ininya juga dipakai saya minta jenengan panggil itu semua jangan jenengan saya sudah nggak usah nggak butuh jenengan dari mimik jenengan sudah tahu kalau jenengan itu maling pak saya jelaskan terkait penghitungan suara di wilayah kecamatan Kertesal Dapil III Bapak terima kasih ya jadi tempatnya dari kapitulasi hasil perolehan di kecamatan Kertesono dia memang masuk ke Dapil III Bapak yang berkaitan dengan kegiatan reakitulasi yang masih tertunda karena ada beberapa insiden lagi malam informasinya pak ada penggelembungan suara salah satu calon bagaimana pendapatnya pak? ya itu merupakan salah satu obyek ya obyek dari laporan dari beberapa pelapor yang datang ke Bawaslu melaporkan adanya penghitungan tersebut dan saat ini masih dalam proses ya kami melakukan penyelitikan dan memintaikai keterangan di beberapa pihak termasuk terlapor maupun pelapornya ini masih sedang proses ini masih sedang proses untuk pendalaman dan penyelitian beberapa hal yang masih kita perlukan ada berapa banyak pak yang saat ini dilakukan pemeriksaan untuk terlapornya kemarin itu ada ada dua ya kemudian terlapornya ada lima pihak kalau kronologi kejadian itu sendiri pak sebenarnya bagaimana pak pasti kami dalam ya kronologisnya itu masih dalam obyek penyelitikan kami informasinya ada dua anggota dari BPK ya atau maupun PANWAS yang diamankan bapak di bawah selusi ini apakah benar itu pak ya oknum ya ini oknum dari penyelitian pemilu di tingkat kecamatan kalau diamankan tidak ya karena kita tidak bukan pernah kalau mungkin dari biak kemarin yang dipakai sini bukan mengamankan sebenarnya kami juga tidak pernah mengamankan ya jadi kami di sini untuk kami adakan pemeriksaan untuk proses selanjutnya pak penghitungan suara itu bagaimana apakah terhenti atau sudah selesai itu pak tidak boleh terhenti ya rekabtunasi itu maksud dari tahapan ya tidak boleh terhenti karena itu nanti KPU yang akan mengambil lain Santoso dari Nganjuk Jendela Desa melaporkan Jendela Desa melaporkan Sama Tengya Paneza Jendela Desa melaporkan Terima kasih telah menonton!